Hai sekali lagi kita bertemu di ruangan channel Araduka GDS channel hari ini saya akan try dan buat ikut-ikutan kawan yang sudah buat renovate kita dia punya motosikel Binali 150s ini yaitu coba menukarkan bunyi yang bising menjadi senyap ataupun menjadi garang guys aja bukan senyap menjadi garang lagi garang daripada garang dengan cara macam mana Jom saya belanja kamu buka bunyi yang sebelum dan selepas sebelum motosikel ini di renovate Oke bunyinya kita lihat di exhaust saja guys Oke kita bu kita dengar ini adalah bunyi sebelum penyelanggaraan kemudian Oke itu adalah bunyi dia guys Sebelum pengubahsuaian Empat bahagian exhaust guys So orang bilang Orang bagi Kongsi di dalam channelnya juga Untuk Mendapatkan bunyian yang sedap Kena Potong ini guys Oh iya Sudah datang standard kena potong lagi guys Aduh inilah masalah nih Pengaruh Jadi saya juga Terpengaruh guys so saya buka Dulu untuk bahagian ini dan saya akan Potong guys oke kita buka Dulu bahagian nut ini Satu dua Tiga nutnya guys Mana Oke buka Buka menggunakan E-linky guys Oke kita sudah buka guys Oke sudah tanggal Seperti ini Dan bentuknya seperti itu guys Kita letak Bagian ini Bukan table guys Ini logam nih guys Aluminium tebal Aluminium kah logam kah Siapa tidak pasti Ini logam lah Logam tebal Oke Oke ini Bukan table Logam Oke dan skrunya ada tiga guys Mana sudah satu tuh Ini Dua yang pendek Satu yang panjang Yang panjang ini Bahagian atas Yang pendek ini Bahagian sini Bawa So panjang F-joysnya yang keluar Disini guys Kita Kita potong Sepanjang Satu inci Panjang keseluruhannya guys Adalah Kita ukur dulu Dari sini Dua inci kan guys Dua inci Dari atas Ukuran atas Dua inci Ukuran atas Dan Ukuran bawah pun Dua Sama juga Dua inci Oke So kita potong Satu inci Lebih kurang Seperti ini guys Oke Kita potong Seperti itu Bahagian disini guys Di tengah-tengah Oke Potong Sama ada potong Lurus Ataupun potong Runcing Tapi bagus Kita potong Lurus Pakai gergaji guys Gergaji besi Oke Kita potong Menggunakan Gergaji besi Di bahagian Satu inci Tadi disini guys Situ guys Bahagian situ Kita sudah tanda Satu inci Sama ada Kamu pakai Gergaji Gergaji besi Ataupun Pakai Mesin Pemotong Guys Ini memudahkan Guys Mesin Pemotong Kita akan potong Tetapi Untuk keselamatan Bodi Kita punya Moto Guys Carilah Penghalang Kan guys Ya Itu dia Cari Yang boleh Menghalang Kepada Percikan Api Yang kita buat Nanti Supaya Tidak Kena Kepada Bodi Yang lain Dan boleh Mencalarkan Sebab Yang terbang Itu serpihan Besi Guys Saya buat Dahulu Guys Oke Oke Oke, sudah pun terpotong guys Oke, kita buka ini Oke, di atas potong Potong sudah guys Sebanyak 1 inci Iya kah? 1 inci Dan bentuknya seperti itu guys Aduh, ini gara-gara terpengaruh lain nih kan guys Siapa pun sebenarnya ambil risiko sebenarnya nih guys Sebab siapa pun sebenarnya tidak tahu Tapi siapa terpengaruh dengan kawan-kawan yang lain Buat pemotongan muncung ekjoso Saya try, bagaimana dia punya hasil Adakah bunyi dia paduh Ataupun seperti guru Kilat sambung menyambung Ataupun sebaliknya guys Kita apapapun kita try Coba guys Kita cantikan pakai kikir guys Supaya tidak tajam Biar kerja-kerja semata Semen Oke Wih, mantap lah Oke, sudah Oke, kita pasang semula guys Kita mau tengah Sebab kalau kita pasang sekarang ini Dia punya bunyi Masih kekal seperti yang mula So, bila kita tutup sekali lagi guys Dia akan terbe Bentuknya seperti ini guys Dia punya muncung itu berada di dalam sudah guys Artinya bila sudah begitu guys Gemah dia makin padu guys Ah, itu maksudnya itu Mungkin lah guys Kita try Oke, sudah kita pasang ini guys Mantap sudah So, dia punya exhaust yang kita potong tadi itu Mana tuh Kita ambil yang ini Sebenarnya dia terkeluar begini guys Nah, seperti itu tadi guys Dia keluar Dalam Satu inci lebih kan So, kita potong Sudah potong ini Oke, kita buang disini Tetapkan di sini dahulu Dan kita lihat Hasilnya Yang sudah dipotong Dia punya kedudukan Muncung Hidung Just tadi Sudah pun masuk di dalam guys So Saya pelanjak lagi sekali lagi Bunyi selepas Dipotong guys Alright Jom Apakah hasilnya Adakah seperti guru Bunyinya Dentum-mentum Kita tekan Swiss On Lihatlah Hasilnya guys Bunyinya seperti Motorboat Guys Yang berada di perairan Laut China Selatan Saya risk Saya risk lagi guys Saya risk Ini yang tambah bulat guys Tadi Sebelum Kita potong guys Yang setiapnya muncung Bunyinya Apabila kita risk guys Seperti pecah 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 Sekali ini Bunyinya bulat Dan padu guys Ok Sekali lagi Sekali lagi Ya Itu hasilnya guys So Kalau anda ingin Terpengaruh Juga Seperti saya Anda boleh potong Buncung Exus Motor Sekali anda Untuk mendapatkan Bunyi yang padu Dan kuat guys Ok Jangan lupa Siapa yang belum subscribe Tekan tombol subscribe Saya guys Kita sentiasa bersama Dalam channel Aduka GDS Channel guys Jangan lupa Like Share Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax